Pasca putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja, anggota Balik DPR RI meyakinkan partisipasi publik akan dilakukan lebih maksimal dan optimal, terutama dari kalangan yang berkepentingan atau terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang dapat terpenuhi dengan baik. Usai mengikuti FGD di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Andrea Susetio menjelaskan partisipasi publik merupakan bagian dari putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja. DPR RI sebenarnya telah membuka ruang partisipasi bagi publik saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik melalui forum diskusi maupun mengunggah perkembangan materi Rancangan Undang-Undang secara digital. Sayangnya, forum partisipasi publik secara digital belum maksimal dan diketahui publik. Ada pun partisipasi publik yang akan dilibatkan DPR RI dalam rangka merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, diprioritaskan pada kalangan yang berkepentingan langsung dengan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR sebetulnya memang sudah menggunakan perangkat teknologi untuk itu. Cuma memang kalau saya lihat di daerah tadi salah satu instrokesinya adalah memang sosialisannya kurang. Bahwa Undang-Undang itu sudah di upload secara digital gitu ya, dan bahkan masyarakat bisa memberikan tanggapan pasal demi pasalnya gitu. Tetapi tadi kita lihat banyak yang belum tahu juga tentang hal itu. Jadi hal ini yang mungkin menjadi perhatian kita bahwa bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa dilakukan, karena memang juga DPR itu juga membahas banyak Undang-Undang, itu bisa dilakukan sekarang dengan menggunakan teknologi gitu. Anggota balik DPR RI Andrea Susetio menambahkan, sebelum melakukan revisi atas Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI akan lebih dulu merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan atau P3. Dari Jawa Timur, Nukita Bubolon, TVR Parlemen melaporkan.